Sahabat bungaku, selamat bertemu kembali Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentu gembira dan penuh sukacita Saya selalu bersyukur dengan keadaan sahabat-sahabat Dimanapun sahabat berada Hari ini kita akan belajar tentang Satu bentuk dasar rangkaian yang luar biasa indahnya Rangkaian ini jarang dirangkai oleh para perangkai biasa Karena itu sebenarnya rangkaian ini cukup baik Cuma memang rangkainya agak sedikit Memerlukan kehati-hatian Karena itu silahkan berlatih Karena rangkaian ini sangat eksklusif Sahabat bungaku namanya yaitu bentuk dasar diagonal Bentuk diagonal ini biasa dirangkai dalam wadah yang tinggi Saya sudah menyiapkan wadah dan beberapa materi bunga Kita mulai Bentuk diagonal dimulai dengan tiang utama Yang tingginya satu setengah atau dua kali wadah Kita melihat Satu setengah atau dua kali wadah Kita rangkai di bagian samping tengah Ke arah Yang kita kehendaki Bisa ke sini Bisa juga ke sebelah sana Tangkai kedua adalah dua per tiga dari tangkai pertama Sisi yang berlawanan Dia membentuk satu garis diagonal Diagonal ya Nah sekarang Untuk tangkai selanjutnya adalah sepertiga Dari Jadi sepertiga dari tangkai ini Karena itu inilah daerah-daerah yang bisa kita isi bunga-bunga Sekarang bagaimana kedepannya Sama dengan tangkai yang ketiga Ini adalah tempat yang bisa kita isi Sebelum kita melanjutkan Kita mau melengkapi rangkaian kita dengan beberapa daun Agar nanti ketika rangkaian kita sudah selesai Maka hasilnya akan terlihat baik Ini ya rangkaiannya ya Sahabat semua Dia bentuk diagonal Yang segaris Karena itu ketika memilih materinya Teman-teman Silahkan melihat Bentuk-bentuk bunga juga Agar rangkaian kita bisa Seperti yang kita harapkan Ini bentuknya sudah jadi Lihat ya? dia makin pendek mengikuti bentuk ya boleh kita langkai inilah tempat yang boleh kita kita rangkai sekarang kita mengisi rangkaian dengan bunga-bunga yang lain kita merangkaikan merapikan kuntum bunga kita kalau biar terlihat kurang baik kita berbagi yang kurang segar atau karena kena air terlalu banyak biasanya bunga-bunga menjadi kurang segar karena itu kita berbagi kita berhati-hati selamat menikmati perhatikan kuntum-kuntumnya pengisian bunga juga sudah cukup baik kita lengkapi dengan bunga tenah halus kita isi dengan beberapa daun agar wadah tempat kita merangkai tidak terlihat sahabat bungaku ini penting sekali ya bahwa wadah tempat kita merangkai itu tidak boleh terlihat dari ketika rangkaian kita sudah selesai karena itu kita tutup dengan beberapa bunga atau daun kita tambahkan daun-daun halus atau bunga bunga ini kelihatannya kurang segar ya kita perbaiki kalau itu dia kurang baik kita perhatikan mana tempat yang bisa kita isi lagi rangkaian ini bisa dirangkai dua sisi bisa dilihat dari depan dan dari belakang terserah dari teman-teman yang mau rangkainya ya tentunya sudah terlihat kita perhatikan apakah ada tempat yang masih kosong yang belum kita isi rangkaian diagonal kita sudah hampir selesai kita kembali memeriksa bagian belakang untuk mengisi daun-daunan kita lihat ya sahabat bungaku oh ini ada satu merangkai bunga itu sangat menyenangkan ketika kita merangkai dengan hati yang gembira ya sudah cukup baik ya sahabat bungaku lihat ya bentuknya cukup unik kenapa rangkaian ini jarang dirangkai karena dia memerlukan kealian tersendiri sehingga banyak orang biasanya merasa rangkaian ini sulit padahal sebenarnya kalau kita pelan-pelan kita rangkai maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa indah dan yang terakhir kita membersihkan tempat kita merangkai mengatakan rangkaian kita pada tempat yang baik yang sesuai dengan yang kita inginkan inilah rangkaian diagonal sudah selesai sahabat bungaku rangkaiannya cukup unik dan sangat klasik karena itu bentuk ini sebenarnya luar biasa indah mari kawan-kawan dan sahabat bunga dimanapun dengan hati yang gembira dan penuh sukacita kita belajar rangkaian ini maka nanti akan tercipta modifikasi-modifikasi rangkaian yang luar biasa salam bunga